Welcome to my channel Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew Kali ini gue balik dengan pembahasan satu manhua yang keliatannya lagi populer banget nih Bahkan belakangan ini, keliatannya rating dari manhua ini sempet ngalahin nukisem ya Wah kira-kira manhua ini sebagus apa ya? Dan kira-kira menceritakan tentang apa ya? Nanti kita akan bahas, tapi gue akan putar openingnya dulu dong The Real Lesson Itulah judul manhua yang bakal gue bahas dalam video ini Setelah berhasil dengan berbagai manhua gelut antara next SMA Studio Y-Lab dan penulisnya Chayon Taek Yang sebelumnya sudah sukses dengan manhua yang berjudul Reawaken Man Mereka kembali lagi merilis manhua baru yang berjudul The Real Lesson Manhua ini pertama kali terbit di Neverwebtoon pada tanggal 1 November 2020 Dan di webtoon Indonesia Mulai merilis versi Indonya pada tanggal 5 Januari 2021 Berarti bisa dibilang manhua ini masih cukup baru ya Tapi kalau kalian lihat dari ratingnya dan popularitasnya di webtoon Indonesia sendiri Kayaknya justru manhua ini lagi banyak dapat perhatian dari para pembaca Sampai-sampai bisa ngalahin rating dari lukisem Yang sudah cukup lama berada di ranking atas dari genre action loh Oh iya, seperti yang barusan gue bilang tentang genre action Kalau mungkin sebelum ini gue selalu bahas tentang manhua action dan fantasi Tapi manhua ini sendiri memiliki genre action aja Tidak termasuk ke fantasi ya Jadi kalian yang suka sama komik baku hantam Seperti lukisem atau how to fight Yang memiliki unsur gelut Boleh nih yang merapat ke manhua ini dan kalian coba baca sendiri Menurut gue sendiri sih Untuk kualitas action dan gambar dari komik ini Bisa dibilang lebih baik dan lebih bagus dari manhua sebelumnya Yang berjudul Reawaken Man Mungkin karena pesaingan gambar dan perkembangan teknologi Sehingga sekarang ini para studio manhua saling lomba Untuk membuat kualitas gambar yang kelihatan lebih nyata Dan enak untuk dibaca Tadinya gue pikir untuk saat ini yang memegang top kualitas gambar manhua terkeren Pada tahun ini yaitu how to fight Tapi jujur, The Releason ini gak kalah kualitas gambarnya Kalau dibandingin sama komik how to fight garapan dari PTJ Itu kira-kira perkenalan sedikit dari manhua ini Sekarang kita masuk ke jalan ceritanya Dan kira-kira seseru apa sih The Releason ini? Manhua yang bertemakan tentang seorang guru Bisa dibilang cukup mirip ya sama anime berjudul Great Teacher Onizuka Atau mungkin kalian kenal dengan GTO Karena manhua ini sama-sama memiliki tokoh utama yang memutuskan untuk menjadi guru Namun tujuan dari mereka sendiri menjadi guru itu berbeda ya Karena pada cerita ini Hampir mengadaptasi dengan realita di Korea sendiri Dan tidak hilang dengan usul cerita tentang pembulian di sana Dimana kondisi Korea di manhua itu Telah membuat suatu undang-undang Yang berisikan tentang perlindungan kepada para murid Atas kekerasan atau cara mengajar guru yang kurang tepat Contohnya ini kayak larangan memarai para murid Atau menghukumnya dengan hukuman fisik Sehingga dengan adanya undang-undang ini Para murid di sana merasa terlindungi dan terbebaskan dari para guru-guru yang killer Karena jika ada guru yang ketahuan melakukan kekerasan Bahkan hal kecil pun seperti membentak Murid di sana dengan bebasnya untuk melaporkan gurunya itu ke lembaga hukum Namun karena adanya undang-undang ini Keadaan ini malah dimanfaatkan para murid di sana Untuk melakukan hal yang sayenaknya Sehingga karena peraturan ini Menyebabkan keadaan di sana menjadi kacau Bahkan para guru dalam cerita ini mulai tidak ada harga dirinya di depan para murid Rilaku mereka pun gak jauh-jauh dengan tindakan para murid yang membuli satu sama lain Tapi sedangkan guru di sana bisa apa? Karena mereka dibatasi dengan peraturan Sehingga tidak bisa memarahi mereka sedikit pun Yang parahnya lagi nih Keadaan ini membuat para murid di sana semakin berani dengan gurunya Sampai suatu saat ada suatu kasus tentang kematian seorang guru Yang disebabkan oleh seorang murid Bahkan ada juga beberapa kasus Karena tingkah laku murid yang sudah kelewatan Sehingga gurunya sendiri lebih memilih untuk bunuh diri Nah, karena semakin kacau dan kondisi yang semakin parah ini Akhirnya dibentuklah suatu badan hukum untuk perlindungan para guru Yang bertugas untuk memperbaiki kondisi yang kacau ini Dan mendidik para murid secara benar Orang pertama yang menjadi badan hukum perlindungan guru ini Yaitu bernama Nahwa Jin Kalau dilihat-lihat ya Karakter utama ini mirip ya sama salah satu karakter di Boku no Hero Yaitu Aizawa Sensei Tapi dengan versi yang lebih niat hidup Lalu dengan adanya badan perlindungan guru ini Nahwa Jin mendapatkan suatu hak khusus Yaitu dia boleh mengajar muridnya dengan cara yang cukup keras Bahkan dia diizinkan untuk memukul muridnya Memang ya Kayaknya anak-anak sekarang ini harus diajar dulu baru ngerti Apalagi dalam cerita ini Nahwa Jin ini merupakan seorang mantan tentara Yang menguasai bela diri khusus Wah gila Kebayang gak sih bakal sebabar apa nih guru Kalau mantan tentara elit Menjadikan guru untuk anak SMA Jika kalian takut cerita ini akan ngebosenin Tenang aja Cerita ini pastinya gak akan monoton di satu sekolah aja Tapi akan ada peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda di setiap sekolahnya Dan tentunya dengan cara metode mengajar yang berbeda-beda Untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah itu Sehingga Nahwa Jin ini akan menyelesaikan masalah di sekolah itu Dalam beberapa hari Atau beberapa minggu Lalu setelah itu dia akan lanjut lagi ke beberapa sekolah lainnya Yang mempunyai masalah-masalah khusus Jadi tentunya Kita akan lihat masalah yang berbeda-beda di setiap sekolahnya ya Sekolah yang didatangi oleh Nahwa Jin ini pun macam-macam Ada juga yang SMP SMA Dan STM pun juga ada Yang gak jauh beda dengan Indonesia ya Yang terkenal akan tawurannya Dari situ Kita akan melihat anak-anak SMA dan STM Sobjagon ini Akan dihajar habis-habisan oleh guru yang merupakan seorang mantan pasukan elit miniter Tapi bukan murid doang yang akan dihajar oleh guru ini Karena ada juga dimana Nahwa Jin ini Akan melindungi para murid dari preman-preman yang mengganggu mereka Selain itu ada juga episode dimana Nahwa Jin ini Akan mengatasi masalah yang ada di SMA khusus perempuan Sekolah khusus olahraga Dan masih banyak lagi tentunya Tapi Walaupun Nahwa Jin ini seorang badan pelindung guru Dan diizinkan untuk menghajar muridnya Bukan berarti semua tindakan guru dalam cerita ini dibenarkan ya Karena nantinya juga Nahwa Jin ini akan menghajar para guru-guru yang bersalah Yang diam-diam melakukan kekerasan pada muridnya Kalau gitu bisa dibilang cukup adil dong Bagi para murid dan gurunya Tapi iya guys, bukan berarti Manwa ini mengajakkan kita untuk kekerasan ya Karena Manwa ini sebenarnya berfokus sama tindakan para murid-murid yang suka membuli dan sejenisnya Sehingga tugas Nahwa Jin ini Sebenarnya untuk memberikan mereka pelajaran Akibat perbuatan mereka ini Oh iya, gue kasih bocara sedikit nih Sebenarnya bukan satu kebetulan Nahwa Jin ini menjadi seorang badan pelindung guru Tapi hal ini didasari akan kematian seseorang yang sangat dia kenal dan dia sayang Sehingga karena itu Membuat dia ingin memperbaiki peraturan tentang pendidikan di Korea sana Nah, kira-kira itu sedikit review dari gue ya Gimana-gimana? Kalian penasaran gak sama jalan cerita Manwa ini? Kira-kira akan sebar-bar apa ya? Nahwa Jin ini dalam mengajar muridnya Pokoknya komik ini wajib banget kalian baca Bagi yang suka kegenre action ya Dan kayaknya nih Komik ini bisa bikin kalian nostalgia Sama masa-masa sekolah nih Kalau kalian suka sama Manwa ini dan banyak yang request Mungkin di lain waktu gue akan bahas lebih detail lagi ya Sekian dulu review gue kali ini Thank you yang udah nonton Dan jangan lupa untuk baca komiknya Karena gue jamin bakal seru banget Dan bikin kalian ketagihan Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax